Intro Akhir Januari 2 2022 akan ada fenomena astronomi menarik Pusat riset antariksa Brain menyebutkan Langit bakal dikunjungi fenomena Bulan Hitam Apa itu Bulan Hitam? Ada 4 definisi Bulan Hitam Yang berbeda-beda Kata penelitif pusat riset antariksa Brain Andi Pangeran Yang pertama Pase Bulan Baru yang kedua dalam 1 Bulan Masehi Bulan Hitam adalah Pase Bulan Baru yang kedua Dalam 1 Bulan Masehi Fenomena ini cukup sering terjadi Karena panah langsung periodik Dengan periode 29 bulan Hal ini disebabkan umur Bulan Masehi selain Februari 30 dan 31 Lebih panjang dibanding dengan durasi Siklus sinodis bulan Disebut juga lunasi yaitu 29-53 hari Dan bulan baru pertama Di bulan Masehi jatuh di awal bulan Sehingga bulan baru kedua jatuh Di penghujung bulan Masehi Yang kedua Fase Bulan Baru ketiga dalam 1 Musim Astronomis Bulan Hitam adalah Fase Bulan Baru ketiga dalam 1 Musim Astronomis Fenomena ini terjadi setiap 33 bulan Hal ini disebabkan oleh durasi Musim Astronomis 89 dan 93 hari Lebih panjang dibanding dengan Interval bulan baru pertama Hingga keempat 3 kali 29,53 Sama dengan 88,6 hari Selain itu Bulan baru pertama di dalam Musim Astronomis jatuh pada awal musim Sehingga bulan baru keempat jatuh pada akhir musim Yang ketiga Tidak terdapat fase bulan baru Di bulan Februari Bulan Hitam adalah masa ketika Tidak terdapat fase bulan baru Di bulan Februari Hal ini dikarenakan Umur bulan Februari dalam tahun basit adalah 28 hari Ini lebih pendek dibanding dengan Durasi siklus sinodis bulan Atau disebut juga lunasi Yakni 29,53 hari Fenomena ini terjadi setiap 19 tahun sekali Sesuai dengan siklus metonik Ketika fase bulan baru bertepatan Dengan tanggal masehi yang sama Yang keempat Tidak terdapat fase bulan purnama di bulan Februari Bulan Hitam adalah ketika tidak terdapat fase bulan purnama di bulan Februari Tidak adanya bulan purnama di Februari Memiliki alasan yang sama dengan pengertian Tidak terdapat fase bulan baru di bulan Februari Umur bulan Februari dalam tahun basit adalah 28 hari Dan tahun kebisa 29 hari Ini tetap lebih pendek dibanding dengan Durasi siklus sinodis bulan atau lunasi Yakni 29,53 hari Karenanya Fenomena ini terjadi setiap 19 tahun sekali Sesuai dengan siklus metonik ketika fase bulan purnama bertepatan dengan tanggal masehi yang sama Menariknya lagi Fenomena bulan hitam terjadi di waktu yang berbeda di Indonesia Bulan hitam di akhir Januari terjadi di Amerika Serikat Sedangkan Indonesia akan mengalaminya di akhir Mei Untuk zona waktu UT 6 Amerika, Kanada, Meksiko Tengah dan di sebelah baratnya fase bulan baru kedua di tahun 2022 masih memasuki bulan Januari Yaitu 31 Januari pukul 23.45,58 detik CST Sementara itu, fenomena bulan hitam yang memenuhi revendisi ketiga akan terjadi pada 2-3 Maret 2022 di wilayah Tolok Hwe Elot, Baja California Sedangkan untuk Indonesia sendiri Fenomena bulan hitam baru akan terjadi pada 1 Mei 2022 Pukul 4.37 Waktu Indonesia Barat Atau 5.37 Waktu Indonesia Tengah Atau 6.37 Waktu Indonesia Timur Atau 6.37 Waktu Indonesia Tengah